Intro Masih dalam program Rehat Tempo Channel Kita masih berbincang dengan Arangi Sumarjan Pendiri dari Clevio Quadar Camp Oke Pak Arangi, tadi kan dijelaskan Kalau misalnya, enggak kok Game ini bukan berarti bikin males Belajar, karena sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa dipelajari juga Bagaimana dengan Citra bahwa Anak-anak, kebanyakan anak Yang bermain game itu melakukan tindakan-tindakan Negatif Kalau saya kutip Katanya, ini ya Profesor Scott Osterwald dari MIT Dia menemukan bahwa Bermain itu adalah belajar Oke Jadi, kalau anak bermain sesuatu yang baik Dia akan belajar sesuatu yang Baik Kalau dia bermain sesuatu yang buruk Dia akan belajar sesuatu yang Buruk Jadi, kalau dibilang apakah Bermain itu mengajarkan sesuatu yang buruk Tergantung apa yang dimainkan Sama dengan nonton film misalnya Sama dengan belajar dan baca buku Iya kan Kalau misalnya baca buku yang bagus Yang mengajarkan Mengenai karakter yang bagus Dia belajar Kalau dia baca buku yang Apa ya Mengajarkan untuk menyakiti orang lain Mein Kampfnya Hitler misalnya gitu Itu kan bisa Bisa mengarah ke sesuatu yang negatif Bukan actionnya yang Yang mengakibatkan itu Tapi Substance-nya Konteksnya Apa yang dilakukan Berarti apa tujuan ini Pak Dari Clavio Kode camp ini Untuk mematahkan serotap itu Mungkin Kalau saya bilang Mungkin tujuannya bukan mematahkan Tapi kita justru Tujuannya adalah memanfaatkan Kita melihat bahwa Venwa game ini Sesuatu yang Kuat sekali Di anak-anak Di society kita ya Siapa sih yang gak seneng games gitu kan ya Tapi kita melihat Gimana ini bisa lebih bermanfaat lagi Gimana ini Ini ada kesempatan nih Ada motivasi besar Anak-anak bisa belajar dengan sangat baik disitu Gimana ini bisa dimanfaatkan Untuk sesuatu yang bermanfaat Buat mereka sekarang Dan lingkungannya Untuk sekarang Dan ke masa depan mereka Saya pikir kalau dari segi saya Sebagai orang tua Kenapa saya melakukan ini Karena saya melihat Ada Dua pilihan Buat saya Dalam konteks game Dan pendidikan anak Antara saya Dikuasai sama Game Atau keluarga kita Dikuasai oleh game Atau kita memilih Untuk menguasai game itu sendiri Tapi kalau kita menguasai itu Kita bisa membawa ini Ke arah kita mau Jadi sebenarnya Tindakan negatif Akibat game ini adalah Karena anak-anak berhasil Dikuasai oleh game itu Dan gimana caranya Dikuasai oleh game Yang bagaimana pula Dan dengan sekolah ini Justru kita mengajarkan anak-anak Untuk bisa menguasai game tersebut Dan membawanya ke arah yang positif Wah Sebat sekali pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati